Ayo aja, langsung aja kita mulai CVT War ya Gua udah gak sabar ngalahin dia Gua cuma gak sabar ya, ngalahin dia, ayo Halo guys, balik lagi kembali di CVT Cars Videos & Talk Shows Balik lagi sama gua, Reza Refer Kelas Subcompact Crossover di Indonesia memang sedang menjamur Dimulai oleh Kia Sonnet di Indonesia Lalu diikuti oleh Nissan Magnite Dan yang terakhir, yang sangat fenomenal Si kembar Toyota Race dan juga Daihatsu Rocky Tapi, sebenarnya Di balik hegemoni dari Subcompact Crossover Ada sebuah kelas yang memang masih sangat dicintai di Indonesia Yaitu adalah kelas Low SUV ini Mengambil basis dari MPV yang masih memang jadi favorit di pasar Indonesia Kelas Low SUV selalu menjadi yang bisa selalu diperhitungkan Buktinya memang di 20 besar penjualan di bulan lalu LSUV masih mendominasi di 20 besar Dan sekarang di belakang gua sudah ada 2 mobil yang menurut kami Ini adalah yang terbaik di kelasnya Ya jelas aja yang terbaik Dia dalam hal penjualan aja selalu juara Selalu juara nomor 1 Di kelas LSUV Bahkan, basisnya yang di LMPV Juga juara 1 dalam hal penjualan Gukus banget nih mobil Alah, cuma jual penjualan Itu cuma Expander doang Liat dong Itu cuma Expander ditinggikan doang Cuma tambah-tambah variasi Kalau yang ini, bener-bener beda liat desain depannya Gak ada kan aroma-aroma LMPV-nya Ditinggikan sih, dibedain mukanya Iya mukanya dibedain Kalau itu ya, itu tukang asesoris juga bisa Yang tambah varian doang Itu karena masih dipertahankan Karena emang desainnya itu bagus Tensinya bagus, gagah Ini aja Bahkan abang-abang ya Ngikutin bahasa desainnya dia Semuanya akan Expander perwaktunya Nah desain doang, ini cara fitur performa Menang jauh, Jack Eh, ini ada aura lesser evolutionnya loh Asi hati loh Bah, ase masih ini ya Ase masih kompor Gak ada, gak ada, gak ada Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada ribut Oke, kebetulan ini ada kedua mobil ini Yang menurut kami adalah LSUV terbaik di kelasnya Dan kebetulan, juga memang kelas LSUV masih tetap yang favorit di pasar Indonesia Langsung aja kita buat CVTWare ya Setuju? Setuju Setuju banget oke, ini dia CVT War chapter 14, antara X-Bandercross melawan Suzuki XLV penilaian ayo aja, langsung aja kita mulai CVT War, udah ga sabar ngalahin dia gue juga ga sabar janya ngalahin dia, yo cioè sabar sabar, sabar, sabar oke oke, daripada para berantem daripada para berantem langsung aja kita mulai CVT War dengan 5 penilaian seperti biasa ya high-low penilaian pertama adalah design kedua, kepraktisan dan kelegaan kabin lalu kenyamanan, fitur, dan juga performa pertama-tama kita mulai dari design dan pertama, design bagian depannya Oke, kita mulai dari Xpander Cross. Let's go. Bahasa desain mulai dari Xpander Cross dulu. Ya, memang. Kalau kata Gopas, dia nggak dikasih perbedaan lah dibandingkan dengan basisnya si Xpander. Ya, cuma ditambah-tambahin bodikit segala macem. Tapi itu justru malah bagus. Karena memang desainnya ini sudah cakep banget. Apalagi, bahasa desainnya ini udah dipakai sama abang-abangnya. Kayak si Pajarero Sport. Dan juga, kita bisa lihat di sini ya. Desain lampunya yang bertingkat kayak gini. Ini tuh jadi pioneer. Bahkan nggak cuma Mitsubishi aja yang pakai bahasa desain gini. Pabrikan-pabrikan lain pun juga udah mulai mengadopsi desain lampu yang seperti ini. Yang bertingkat gini. Dan overall sih memang cakep banget ya. Setelahnya kalau dibandingin sama R3. Ya, memang lah harus dirubah banyak Excel ujuh dibanding R3. Karena R3 sendiri juga desainnya gitu-gitu aja. Jadi kalau desain sih cakepan ini. Udah, Jess. Ya, kalau kelas lebih naik katanya depannya sama aja. Ini dong beda semua dari desain kap mesinnya, lampunya dan juga bempernya. Ya, walaupun gue lakuin desain si Xpander Cross lebih nyantik dan lebih revolusioner sih. Tapi di sini, nyatuan Suzuki tuh lebih kelihatan dibandingkan dengan Mitsubishi untuk menaikkan kelas dari XL7 sendiri. Desain depan, meski memang XL7 lebih berniat untuk merombak desainnya dari R3 menjadi XL7. Namun memang desain Xpander yang sudah bagus dari sananya memenangkan penilaian desain depan dengan nilai 8 melawan 7,5. Selanjutnya, desain samping. Ya, kalau untuk desain samping, dari depan sampai pilar A sini, dia kelihatan SUV-nya. Jadi dia pakai aksen di sini yang mendatangkan kalau dia tuh SUV dari Suzuki. Tapi dari pilar A ke belakang, harus gue akui Xpander Cross lebih kelihatan SUV-nya sih. Sama seperti di depan tadi, seperti kata Gopas, ya memang Xpander Cross ini tidak jauh berbeda ya dibandingkan dengan basisnya si Xpander yang notabene adalah LMPV. Tapi memang karena bentuk dan desain Xpander sendiri itu sudah kekar, sudah menunjukkan sebuah karakter SUV. Maka dari itu, hanya dengan penambahan-penambahan seperti ini, cladding-cladding hitam, over vendor, terus kemudian juga ada roof rail di sini, semakin membuat dia Xpander Cross ini menjadi proper LSUV. Jadi kalau dibandingkan dengan XL7 yang cuma ya nggak beda jauh, apalagi dari sampingnya dengan basisnya si R3, ya jauh. Ini lebih macho. Pada desain samping, desain Xpander yang sudah lebih dulu lebih SUV dibanding R3, membuat Xpander Cross lebih pantas disebut SUV dibanding SL7, sehingga lagi-lagi dari samping Xpander Cross lah pemenangnya. Desain belakang dimulai dari Xpander Cross. Lagi-lagi di bagian belakangnya ini, since basisnya Xpander udah gagah, ya udah bagus, jadi Mitsubishi tidak perlu membuat banyak perubahan terhadap Xpander Cross ini. Ini terlihat banget ya LSUV-nya, gagahnya, kemudian aksen-aksen seperti piano black finish-nya ini menambah kesan crossover look-nya lagi. Kemudian juga di sini dikasih cladding hitam, ya, kemudian juga ada body kit under spoiler di sini yang membuat dia lebih SUV kesannya. Tapi ada satu catatan dari kita, yaitu karena tadi di samping kan gue sempat mention ada over fender gitu ya, di kanan dan kirinya. Kalau kita ngintip ke bawah, ini bannya jadi terasa tipis gitu ya. Kesannya mobil ini tuh punya paha yang lebar, gede, pinggul yang gede, tapi kakinya kecil. Jadi kelihatan agak kurang proporsional di belakang sini. Itu sih yang sangat disayangkan. Nah di XL7 ini desainnya lebih, ini ya, lebih proporsional ya. Jadi nggak ada tuh desain belakang yang cungkering-cungkering gitu. Sayang memang, over fender yang berlebihan yang tidak dibarengi perlebaran dimensi dari ban, membuat Xpander Cross tampil kurang proporsional di belakang. Sehingga Suzuki XL7 pemenang desain belakang. Lanjut interior, di bagian interior, meski secara pemilihan bahan material interior XL7 lebih baik, namun desain Xpander Cross yang dibuat lebih premium harus diacungi jempol. Sehingga untuk interior, Xpander Cross menjadi pemenangnya dengan nilai 8. Pada penilaian desain, dimenangkan oleh Xpander Cross. Memang ya cukup tipis, tapi memang harus diakui Xpander Cross memiliki desain yang lebih baik. Judgment yang bagus dia. Emang bener? Ini lo liat desainnya tuh, stans-nya bener-bener LSUV banget, maco. Bahkan abang-abangnya udah ngikutin bahasa desainnya dia. Coba lo, coba pada Xpander. Ya harus gue akui sih, Ja, walaupun udah didesain hampir total ya, tapi memang desainnya Xpander ini lebih revolusioner sih menurut gue, dan lebih beda. Iya bener sih, banyak. Dan bahkan pabrikan lain mulai pakai adapt design yang sama ya. Bener, apalagi desain yang bertingkat. Lampu DRL gini, lampunya utama di bawah. Udah mulai, sekarang mulai kesana. Sedangkan XL7 walaupun dirubah bener-bener, tapi tetap aja memang ya kalah sih secara desain. Kasih lah, kasih lah. Desain ini selera warga masyarakat Indonesia, kalau ini selera orang India. Yang penting beda, yang penting beda. Oke, sekarang skornya sementara adalah 1-0 untuk Xpander Cross. Ini ada 1-0. Oke. Masih banyak aja ya, masih 4 penjalan lagi. Oke, berikutnya adalah kepraktisan dan kelegaan kabin. Langsung aja kita lihat. Pada penilaian berikutnya, kami bagi menjadi 2, yaitu kepraktisan dan kelegaan kabin. Untuk pengetesan pertama, yaitu kepraktisan dari kedua mobil ini, langsung aja kita mulai dari Xpander Cross. Xpander Cross, meski memiliki dimensi yang lebih lebar, panjang, tinggi, namun tidak dapat memanfaatkan ruang kabinnya. Buktinya, 3 baris tegak, ia hanya mampu menampung 1 koper saja. Baris 3 direbahkan, kapasitasnya meningkat, sehingga bisa menampung tambahan 1 koper besar dan 1 koper sedang. Lipat lagi baris 2, rangka ketah lantai semuanya, membuat kapasitasnya menjadi sangat luar biasa luas. XL7 di lain sisi, meski lebih kecil secara dimensi, ia lebih baik memanfaatkan space. Bayangkan saja, 3 baris tegak, ia bisa menampung 2 koper super besar ini. Wah, kalau ini sih, SUV sekelas CX-9 dan palisade aja kalah. Lipat baris 3, kapasitasnya bertambah bisa menampung 1 koper medium lagi. Di sini terlihat dimensi XL7 yang lebih pipi, membuat salah satu koper besar harus dimiringkan, tidak bisa benar-benar rebah seperti di Xpander Cross. Meski sisa bagasinya lebih panjang. Lipat baris 2, rata lantai semua, sehingga menghasilkan kapasitas bagasi yang lebih lega lagi dari Xpander Cross. Untuk penilaian ini, kami berikan kepada Suzuki XL7 dengan nilai 9 berbanding 8 pada Xpander Cross. Berikutnya, kelegaan kabin dimulai dari Xpander Cross. Xpander Cross tidak memiliki headrest pada bagian tengah, jadi akan membuat penumpang baris 2 tengah tidak nyaman. Tapi untuk shoulder room, karena dia masih lebar, jadi untuk 3 orang diisi di sini masih sangat oke. Lanjut baris 3, di belakang sudah ada 2 headrest untuk 2 penumpang, lebar shoulder room juga sangat bagus. Untuk left room, di posisi duduk begini, baris kedua masih oke. Baris ketiga, termasuk pas-pasan. Begitu dibuat paling mundur baris 2-nya, aduh! Lanjut XL7 yang punya dimensi lebih kecil. Sama seperti Xpander Cross, ia tidak memiliki headrest pada baris 2 bagian tengah. Jadi ya siap-siap nilai headpegel. Untuk shoulder room, jelas tidak sebaik Xpander Cross. Jujur tidak senyaman Xpander Cross bila diisi 3 orang di tengah sini. Lanjut baris 3, dia sudah punya 2 headrest. Untuk lebar shoulder room, masih cukup untuk diduduki 2 penumpang seperti ini. Untuk leg room, nah ini yang bikin XL7 juara. Selain di baris 3 lebih terasa duduk dibanding jongkok, leg room-nya juga lebih lega. Bahkan kalau baris 2 dibuat hingga mentok mundur, dia masih bisa loh. Sehingga untuk ini nilainya kami berikan nilai XL78 berbanding 7,5 karena memiliki leg room yang jauh lebih baik. Ya, kepraktisan dan kelegaan kabin, walaupun ada yang memiliki dimensi yang lebih besar, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga pemenangnya adalah Suzuki XL7. Suzuki XL7. Tapi lebih gede ya? Iya, padahal secara dimensi gedean ini ya. Kok bingung bisa lebih gede ini? Ah, desainernya kurang oke tuh. Enggak, makanya dia mau kasih stand dari luar tuh kayak, gak agak panjang, gede, lebar. Tapi gak ada fungsinya pas ya? Enggak nampak doang. Oh, lu jadi balan dia. Oh iya, salah-salah, mampak. Oh iya, tapi memang kenapa ya, bingung juga sih. Harus diakui memang secara dimensi, kami juga bingung kenapa dimensinya si Xpander Cross ini lebih besar. Lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi, tapi entah kenapa pemanfaatan dari dimensi itu lebih baik dimanfaatkan oleh si Suzuki XL7. Mungkin desainer yang Mitsubishi lebih fokus ke desain luar, sedangkan kalau si XL7 lebih ke fungsinya di dalam, gitu. Oke, sekarang skor sementara adalah satu sama. Wow, udah seri nih. Gimana nih? Lu panik gak? Boleh panik gak? Lu, lu, lu. Tarik gue, tarik gue. Gede badannya. Badannya kayak gede, gede. Oh, ketuker. Tapi kosong. Kan kalian selalu ketuker, inget gak? Oh iya, bener. Pajero lu lebih gede juga, dia CRV. Makanya kalau ngisi bensin, jangan dimasukin steroid. Ibarat Xpander Cross itu kayak lubang. Badan gede tapi kosong. Kejam banget. Oke, oke. Oke, dan pada ribut beneran nih, lanjut aja ke berikutnya ya. Ayo. Penilaian berikutnya adalah kenyamanan nih. Ini cukup penting. Karena memang memilih mobil 7-seater untuk keluarga, harus memikirkan soal kenyamanan. Setuju. Oke, poin berikutnya, kenyamanan. Untuk kenyamanan, kami akan mengetes masing-masing rasa subspensi dari kedua mobil ini. Untuk kenyamanan, kita coba dulu dari XL7. Nah, gimana aja kenyamanan di belakang? Enak kan? Surprisingly, XL7 ini memang masih taras nyaman. Memang harus diakui, kedua SUV ini, Xpander Cross dan juga XL7, adalah yang ternyaman di kelasnya. Hanya beda tipis-tipis lah XL7 dengan si Xpander Cross. Tapi, kami harus akui, kalau dulu di Xpander dan R3 lebih nyaman R3, tapi di XL7 dan juga Xpander Cross, Xpander Cross lebih nyaman. Ini XL7, ketika melewati speed bumps, dia terasa lebih stif, sehingga mungkin memang Suzuki lebih mericun suspensinya untuk mengakomodir travel suspensi yang lebih jauh, karena memang ground clearance dari mobil ini sedikit lebih tinggi. Selanjutnya, kenyamanan kita menilai dari Xpander Cross. Nah, gimana aja kenyamanan Xpander Cross ini? Nyaman kan? Pasti dibandingkan dengan XL7. Oke, Jess, impresi di belakang sini ya, surprisingly nih Jess, lucu sih, karena waktu R3 lawan Xpander, nyamanan R3, tapi XL7 lawan Xpander Cross, nyamanan Xpander Cross, mungkin seperti tidak ada kenaikan yang signifikan antara si Xpander Cross terhadap Xpander-nya. Sedangkan si R3 dengan XL7, kenaikan stifnya itu jauh, di sini nyaman sekali ya. Tadi melewati speed bumps, terus juga tadi Jason bebelok, melewati jalanannya memang, ini aspalnya bukan aspalnya yang halus-halus banget ya, aspalnya juga agak bergeringgel gitu. Ini surprising-nya nyaman sih. Ini speed bumps lagi nih. Ini lebih teredam dibandingkan dengan XL7. Bisa disimpulkan, Xpander Cross yang sedikit lebih nyaman membuat Xpander Cross lebih baik dalam penilaian kenyamanan ini. Oke, penilaian kenyamanan ini ada yang sedikit unik nih. Jadi, kalau kalian kita refer ke CVT War 4 ya, 10 CVT War yang lalu, which is tentang low MPV, di low MPV yang paling nyaman itu justru si R3, which is basis-nya dari si XL7. Dia disitu yang paling nyaman, di situ padahal ada Xpander dan Livina ya. Pasti kalian nyaman ya? Nah, kalian nyaman. Iya, R3 paling nyaman. Tapi ketika jadi LSUV, malah lebih nyaman si Xpander Cross. Sehingga pada poin kenyamanan dimenangkan oleh Xpander Cross. Eh, ini daripada bong-bong waktu, mendingan udah ini aja kali ya. Udah 2. Udah masih menang ya Pak. Wah, 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 wah. Lu kok ngamur. Lu ini gede. ya jelas lah, tadi kan gue udah bilang kan kayak ada aura-aura evo nya, tapi suspense nya emang dibuat agak lebih stiff dibandingkan Xpander tapi masih tetep lebih nyaman dibandingkan si XL7 mungkin kayaknya lucunya, pas naik ke nyamanannya gini, naik ke stiffness nya, si XL7 kejauhan nah, si Xpander Cross mungkin naiknya cuma segini gitu, tapi ini masih tergolong nyaman sih nyaman, ini kalau dari band yang kedua ini, nyaman, gimana pas, ini kan XL7 R3 nya nyaman kok malah XL7 nya jadi Steve gini, kalau gitu dong, jauh badan gue, gak perlu nyaman-nyaman daripada ntar ditinggal yeaaaah oke oke, tapi maksud gue benar gitu, kalau di sini memang dia kerasa aja, effortnya untuk tuning itu lebih banyak tapi di sini, karena dia ada travel yang lebih panjang, dia takut kalau ntar kerasa lingkung, jadi dibikin lebih stiff alasan yang bagus ya ya bener sih, palit-palit emang terasa limbungnya sih iya, makanya gue akuin emang terasa limbung, kalau udah-udah nanti akan kita buktikan di ride quality pada pengetesan performa ya, mana yang bisa memanfaatkan stiffness nya dari suspensi ini supaya menjadi ride quality yang lebih baik, nanti pada poin performa tapi sebelum itu, kondisi sekarang adalah 2-1 ya, sekarang kondisi dimenangkan oleh Xpander Cross, apakah mampu XL7 membalikan keadaan? kita langsung bahas aja poin berikutnya, yaitu poin fitur untuk fitur, seperti biasa kami bagi menjadi 4 penilaian yaitu fitur keselamatan, keamanan, entertainment, dan penunjang kita mulai dulu dari keselamatan oke, lanjut ke fitur keselamatan dari mobil ini ya, kalau dibandingkan dengan rivalnya si XL7 memang tidak superior ya mereka sama ya, mulai dari airbagnya ada 2 dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, BA, Traction Control ya, jadi kalau untuk fitur safety sih gak ada yang lebih sih dibandingkan XL7 keduanya memiliki fitur keselamatan yang sama persis sehingga keduanya mendapatkan nilai yang sama, yaitu 7,5 berikutnya keamanan oke, untuk fitur keamanan dimulai dari Expander Cross dulu jadi ini dia kuncinya untuk mengakses mobil ini, ya dia sudah menggunakan keyless entry ya jadi tinggal tekan aja tombol yang ada di sini, di handle pintunya ya, dia sudah terbuka secara otomatis ketika kita membuka pintunya ketika kita menutup, dia juga sudah auto-retrack nah, akses ini bisa dari pintu pengemudi, passenger depan, dan juga bagasi jadi kalau fitur keamanan sih, keyless entry sudah standar untuk fitur keamanan, dia sudah menggunakan keyless entry seperti di Expander Cross tapi dia belum dilengkapi oleh detectable mirror kalau kita misalnya kunci ini, dia belum ngelipat sendiri tapi dia punya fitur keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan Expander Cross yaitu kita bisa, misalnya kalau kita lagi sendirian dia hanya membuka di pintu yang kita tap pencetan untuk keyless entry-nya saja jadi itu jauh lebih aman ya dan juga untuk fitur itu bisa diatur melalui MID dari mobil ini dan untuk fitur tersebut hanya tersedia di mobil Eropa saja dan bahkan beberapa mobil Jepang yang sudah kelas premium belum mengakomodir fitur seperti itu jadi nice banget adanya fitur yang dapat membuka satu pintu saja pada tekanan tombol unlock pertama lalu semua pintu pada tekanan kedua mendapat meningkatkan keamanan ketika sedang berkendara sendiri saja sehingga nilai lebih untuk XL7 nah, untuk fitur entertainment dimulai dari XL7 yang lebih bagus di sini adalah dia menggunakan layar yang lebih besar yaitu di 8 inci dan dia sudah ada USB, Aux, Bluetooth, dan juga mirroring tapi dia belum ada Android Auto maupun Apple CarPlay udah, fitur entertainmentnya segitu saja ya memang kalau dilihat dari head unitnya layarnya lebih gede si XL7 tapi kalau secara fitur, no, 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 ini lebih lengkap karena dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto dan dia juga sudah dilengkapi dengan mirroring juga untuk kualitas suaranya sendiri, gue yakin ini lebih bagus untuk entertainment, selain adanya fitur Apple CarPlay dan Android Auto juga suara dari sound system yang sudah lebih baik secara standar maka nilai lebih kami berikan kepada Expander Cross oke, lanjut ke fitur penunjang dimulai dari Expander Cross untuk fitur penunjang sendiri, ya mobil ini kalau dibandingkan dengan SL7 dia sudah dilengkapi selain tilt dia juga sudah bisa teleskopik jadi menambah kenyamanan lagi untuk kalian dalam berkendara kemudian juga, yang lebih superior lagi dia sudah dilengkapi dengan cruise control sedangkan itu belum ya, terus sisanya AC-nya masih puter-puter sih ya, harus diakui sih kalau fitur penunjang udah aja ya sombongin fitur penunjang dari Expander Cross pertama, gue mulai dulu ya dia sudah punya spion tengah yang ada di VR dan juga resolusinya bisa gue bilang itu lebih tinggi dari Alphard yang which is, itu harganya sudah di atas 1 miliar nah, terus dia juga sudah mendapatkan MID yang paling high definition di kelasnya dan informasinya tuh banyak banget dan yang ketiga dia sudah punya proper climate control yang satu-satunya di kelasnya terus dia juga sudah ada 12-op socket yang proper ya walaupun di Expander juga ada di ketiga barisnya tapi masa baris kedua disini? ngaksesnya gimana itu? oke, oke, oke terus dia juga sudah punya chiller di cup holder depan dan bisa gue bilang kalau untuk fitur penunjang XL7 pemenangnya ya, sehingga fitur penunjang Suzuki XL7 lah pemenangnya dengan nilai 8,5 melawan 7,5 oke, pada poin fitur ada yang unik nih memang sangat tipis sekali ya jadi pada keselamatan mereka kedua sama terus keamanan menang XL7 entertainment menang apa Expander Cross tapi untuk penunjang lebih banyak fitur yang dimenangkan oleh si XL7 yes, untuk fitur jadi bisa disimpulkan pemenangnya adalah Suzuki XL7 keren gimana? apa sih yang dimenangkan penunjang itu yang spion ada di cita-cita layaknya? iya ini tinggal ke sumber motor juga jadi harga mobil berapa? 300 juta AC-nya gimana? AC-nya manual nah itu udah sabar aja yes hahaha iya, sayang sekali ya memang karena AC-nya juga misalnya AC-nya masih puter-puter di ujung masih manual terus yes, LPG-nya masih ada gak di belakangnya? iya banyak oh, buat banyak kok bisa buat banyak ya fitur penunjang dan juga spionnya juga masih dia dengan review mirror biasa ya dan juga ya banyak fitur lainnya yang memang ternyata kita mengingat harganya yang sudah sampai tembus 300 juta tanpa PPNBM ya untuk kondisi sekarang ya, ini sangat disayangkan sih value for money-nya juga jadi kurang sih mungkin bawa-bawa EVO 10-nya itu yang bikin dia mahal iya, bingung juga sih ya gua gak menemukan sih gak menemukan? karena sama aja skornya sama iya, skornya sama oke karena fitur dimenangkan oleh Suzuki XL7 sekarang kondisi skornya adalah 2 sama nah, gimana nih? tinggal satu poin lagi siapa yang akan menang? poin terakhir apa, Jack? poin terakhir apa, Jack? poin terakhir apa, Jack? poin terakhir adalah performa nah, performa kita akan bagi menjadi 4 penilaian seperti biasa ha? dia udah mulai stress deh enggak, lagi mikirin enggak sorang dia, pertama yaitu adalah spesifikasi mesin lalu juga ride quality dia jadi gimana rasa bawahnya dan juga efisiensi dan terakhir yang paling seru nih drag race akselerasi siapa yang memiliki akselerasi lebih baik dia ada diantara keduanya gimana nih? mulai takut? ya ya, inget aja lu sih VTWAR yang LNTV oh iya, paling kenceng siapa ya? kan tak sisi siapa oke udah pada banyak debat kita langsung mulai aja penilaian terakhir yaitu adalah performa untuk yang pertama penilaian spesifikasi dari mesin ya, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang sama dengan R3 ya, yaitu berkode K15B dengan tenaga 104 PS dan torsi 138 Nm nah, tenaga tersebut dihalirkan melalui 2 pilihan transmisi yang pertama 5 speed manual dan juga 4 speed automatic torque converter dia masih sama-sama menggunakan mesin 1500 cc my fact kickin yo DOHC 16 valve ya, dengan tenaga 102 HP dan torsinya 141 Nm tenaga ini dialirkan ke roda depan melalui 2 pilihan jenis transmisi yaitu 5 speed manual transmission dan juga 4 speed automatic transmission miripnya spesifikasi mesin antara keduanya memang unik namun Expander Cross diuntungkan dengan memiliki torsi yang sedikit lebih besar dan didapat di RPM yang lebih rendah sehingga Expander Cross unggul tipis disini dan berikutnya adalah penilaian Ride Quality untuk Ride Quality tapi jujur memang seperti Expander Cross ini terlalu mengincar kenyamanan ya sehingga rasa berkendaranya kurang fun gitu nah, respon mesinnya kurang cekatan juga ketika di kick down seperti ini dan juga rasa berkendaranya ketika berbelok terasa limbung dan setirnya juga nggak terlalu responsif beda dong di XL7 ini meski memang memiliki torsi lebih rendah tapi mobil ini lebih rough happy RPM lebih mudah naik sehingga cepat menyentuh arka torsi maksimal yang mana membantu ketika di kick down rasanya jauh lebih responsif selain itu karena memang tidak senyaman Expander Cross jelas dia tidak selimbung Expander Cross dan juga dia memiliki rasa berkendara yang lebih baik juga ya, bisa disimpulkan Suzuki benar-benar niat menggarap XL7 untuk menjadi mobil lebih nikmat dikendarai sehingga kali ini XL7 menang dengan nilai 8 melawan 7 selanjutnya soal efisiensi ya, mobil ini dalam kota itu berhasil mencatatkan angka sebesar 12,7 km per liter ya, sedangkan untuk rute luar kota mobil ini bisa meraih angka 17,6 km per liter ya, oke itu figur yang lumayan ya apalagi dibantu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control walaupun memang masih cruise control biasa ya belum adaptive cruise control ya, tapi what do you expect? mobil di harga segini ya, udah bagus lah ha? efisiensi Expander Cross cuma segitu ya, kalah jauh dong sama XL7 ini bisa 14,1 km per liter dalam kota dan kalau rute tol bisa 18,6 km per liter jadi kalau efisiensi udah aja, gak usah diadul lagi lagi-lagi efisiensi yang dimiliki XL7 sedikit lebih baik dibandingkan dengan Expander Cross maka XL7 menang dengan nilai 7,5 melawan 7 nah, posisi sekarang Expander Cross sudah kalah tapi, apakah mampu mengambilkan keadaan? kita lihat pada poin terakhir drop race nah, sekarang kita langsung aja tes akselerasi dari kedua mobil ini diantara XL7 dengan Expander Cross mana akselerasi yang lebih kenceng langsung aja kita mulai 3 2 1 GO! FINISH! pemenangnya adalah Suzuki XL7 karena mampu menyelesaikan akselerasi 0-100 di 12,7 detik sedangkan Expander Cross di 13,7 detik ya, pemenang performa ya, kita bisa lihat tadi ya walaupun memang secara spesifikasi keduanya mirip tapi memang dimenangkan sedikit oleh Expander Cross karena memiliki torsi yang sedikit lebih besar tapi, 3 belakang ya, harus diakui pemenangnya adalah Suzuki XL7 nah, sekarang jadi bisa disimpulkan bahwa pemenangnya adalah sabar, sabar pemenangnya adalah Suzuki XL7 dengan poin 3,2 oke, oke gua mesti akui sih memang kalau di harga dibandingkan dengan fitur dan kawan-kawannya itu memang lebih worth it dibeli SL7 iya for all ya tapi tetep gua ngomong kalah walaupun di CVT War ini gua kalah tapi menurut gua Mitsubishi dan nama Expander itu selalu terpatri di masyarakat Indonesia iya penjualannya Angka ga pernah bohong pas Angka ga pernah itu Expander doang kalau Expander dipisah iya 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 memang kalau di dalam penjualannya di angka penjualan itu data memang selalu digabung ya Expander sama Expander iya sih gimana pas, lu pemenangnya nih nah, kalau gua sih ya ga heran lah kalau menang lah gitu lah secara emang kan kalau orang Indonesia beli mobil apa? value for money kan? iya nah value for money menurut gua ini dari fiturnya performanya kenyamanan mungkin kenyamanannya kalah tapi masih acceptable lah ya masih, ya masih pantas dibeli lah gitu dan juga desainnya itu jadi pembeda lah dibandingkan dengan kalau Expander Cross kan kelihatannya kayak tadi gua bilang Expander tinggiin nah kalau ini seperti di rework dan Everte itu lebih kelihatan iya jadi ya kelihatan beda lah memang sih harus diakui kalau memang untuk kenyamanan bukannya XL7 jadi yang ga nyaman ya kenyamanan sebenernya kalah sedikit banget karena memang keduanya ini adalah LSUV paling nyaman di kelasnya nah cuma memang uniknya XL7 ini oleh Suzuki di tune terlalu stiff naik jauh sekali dibanding yang versi R3 nya sedangkan Expander Cross tidak terlalu jauh dibandingkan Expander ya sehingga jadi kalau R3 lebih nyaman daripada Expander tapi kalau XL7 jadi lebih ga lebih nyaman daripada si ini lebih stiff dibanding si Expander Cross tapi untuk khususan performa tidak ada yang berubah keduanya tetap Suzuki XL7 tetap yang lebih baik secara performa efisiensi dan juga ride quality karena memang Xpander Cross karena masih tetap dibuat lebih nyaman dia untuk ride quality agak limbung ya jadi kerasa banget sih ketika kita bermanuver ya kalau lu merasain tadi di belakang juga aduh kerasa banget limbung ya gue mesti akui itu sih ada thread off nya aja ada thread off nya memang memang ada ini menjadi pilihan untuk kalian para customer karena kalian memilih SUV yang lebih ke arah nyaman dan design pastinya mobil ini tapi kalau memang lebih ke arah yang fungsi dan performa dan juga ride quality yang tetap nyaman tapi walaupun masih kalah sedikit tapi tetap memiliki ride quality yang jauh lebih baik pastinya XL7 untuk kali ini memang pemenangnya adalah XL7 tapi pilihan ada di tangan kalian dan juga orang Indonesia kalau misalnya lebih menyukai desainnya Xpander Cross ya tetap pilih Xpander Cross tapi kalau memang desainnya memang bagus tapi memang kalau dalam penilaian CVT War yang menangnya adalah Suzuki XL7 oke CVTs terimakasih sudah menonton CVT War chapter 14 gue Reza Refer gue Jason Andika Sharif gue Gopas Polping jangan lupa like video ini subscribe ke channel youtube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa amel ke instagram kita di at CVT.Indonesia disitu banyak berita atau motif di tanah air dan juga di dunia aja ya dan juga story kita kalau lagi syuting buat kalian yang mau beli mobil baru atau mau bekas bahkan kalian juga bisa beli jual juga mobil kalian kalian bisa melalui website kita untuk link websitenya kita cantumkan di deskripsi ya oke CVTs sampai ketemu lagi di review berikutnya stay tuned terima kasih sudah menonton juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas dan sampai ketemu lagi di review-review berikutnya terima kasih CVT sudah menonton jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami stay tune terus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih